Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, seperti biasa saya akan membahas alur cerita dari Agains The Sky Supreme ya guys, sebelum ke pembahasan jangan lupa, like, komen and subscribe ya, yu tanpa basa-basi lagi kita langsung ke pembahasannya, di episode sebelumnya. Di pegunungan terpencil dan tandus di sebelah barat kota Sky Force terletak ngarai besar. Di tengah ngarai, di tanah tandus, Dewa Cipres yang terluka para akan diikat dan digantung di pohon. Di tanah di sekitarnya, 97 ribu pasukan keluarga bay semuanya terikat ke tanah. Di hutan tidak jauh, ada 3 ribu mayat tentara keluarga bay, mayat-mayat ini semuanya telah dipotong tangannya, dan kematiannya tragis. Tidak jauh di belakang Jenderal Dewa Agung Baifeng, puluhan ribu titan dengan ketinggian 100 kaki membuka gunung dan menambang besi dewa waktu. 290 ribu prajurit raksasa titan yang tersisa mengepung lebih dari 97 ribu legion keluarga bay, dan penahanan itu tidak dapat dilewati. Pada saat ini, di tanah di bawah Jenderal Besar Baifeng, 3 Jenderal Besar Raksasa-Raksasa dengan ketinggian 1000 meter menatap Baifeng dengan mencibir. Salah satu Jenderal Besar adalah Kaisar Suci tingkat 9, bernama Sier Longfeng. Kaisar Suci kelas 6 lainnya, bernama Sier Longcheng, adalah saudara kedua dari Sier Longfeng. Yang terakhir adalah Kaisar Suci kelas 5, bernama Tasi Kaisar. Cuh, Sier Longfeng meludah, Baifeng, biji besi dari Dewa Meteor waktu ini ditambang oleh Raja Dewa Titan kita 3 tahun lalu. Baru kemudian ditunda karena hal lain. Tidak peduli apa, tambang ini milik Raja Dewa Titan kita, saya melihat bahwa Anda telah memakan keberanian macan tutul yang ambisius, dan berani menambang, ucap Sier Longfeng. Mengikuti kata-kata Sier Longfeng, di belakangnya, seorang prajurit surgawi besar dengan 100 kaki di tangannya, memegang cambuk raksasa, menari ke arah Dewa Agung Baifeng dan menamparnya. Dewa Baifeng akan dirobek kulitnya. Kamu bajingan, jangan pukul ayahku, ucap Baifeng yang diikat ke tanah, meraung dengan mata terbuka lebar. Bajingan kecil, kamu berani memarahi jenderal hebat ini, aku pikir kamu tidak sabar, Sier Longfeng menatap Baifeng, dan berkata dengan sungguh-sungguh, aku akan menghancurkanmu sampai mati, ucap Sier Longfeng. Dia menginjak Baifeng, jangan sakiti anakku, mata Baifeng berlinang air mata, jika kamu memiliki kemampuan, bahkan jika kamu datang padaku, jangan sentuh anakku, ucap Baifeng. Sier Longfeng menutup telinga, masih ingin menginjak Baifeng. Tiba-tiba, ada raungan berisi kemarahan yang tak ada habisnya, mengguncang langit, kamu berani. Kamu berani menyentuhnya, aku ingin kamu mati, ucap suara itu tiba-tiba datang. Mendengar ini, Sier Longfeng mengerutkan kening, benar dengan kakinya menggantung di langit di atas Baifeng, dia melihat ke atas, tetapi melihat seorang pemuda tampan dan luar biasa berjubah putih, mengendarai Senzu dan membawa Bai Ri dengan kecepatan tinggi. Pria muda berjubah putih itu secara alami adalah Tan Yun. Adapun Zishan, pada saat ini, dia telah memasuki menara Lingkiao di telinga Tan Yun. Pada saat ini, Baifeng yang terikat, sangat bersemangat dan berteriak, kakak Jing Sian, ucap Baifeng. 97 ribu tentara keluarga Bai yang terikat, memandang Tan Yun yang mengemudikan Senzu, dan kepanikan di wajah mereka, itu digantikan oleh kegembiraan dan kegembiraan, dan mereka semua berteriak. Saudara-saudara hebat, ini Jing Yun. Iya, Jing Yun yang datang untuk menyelamatkan kita. Ketika semua orang bersemangat, Tan Yun telah mengemudikan Senzu dan digantung di belakang tentara titan raksasa yang mengepung pasukan keluarga Bai. Mata Tan Yun tegas, ekspresinya serius, dan dia berkata dengan keras. Saudara-saudara dari keluarga Bai, aku di sini, Jing Yun. Jangan panik, hari ini aku, Jing Yun, akan mengantarmu pulang, ucap Tan Yun. Dengan kata-kata, membawamu pulang, kebanyakan orang menangis. Tan Yun menyingkirkan Senzu, berdiri di udara, memandang para titan dan raksasa yang berdiri di depannya, dan mengucapkan setiap kata. Buka, ucap Tan Yun. Tidak ada yang berani menghentikannya. Karena mereka tahu bahwa Tan Yun sekarang adalah murid langsung dari Lingsia Tianzun. Mereka tahu bahwa tiga jenderal besar, Sier Long Feng, Sier Long Cheng, dan Zaksi Caesar, juga secara alami tahu. Melihat Tan Yun yang datang dari langit, ketiga dewa besar itu mengepalkan tangan mereka dan berkata, Saya telah melihat Tuan Jing, ucap ketiga dewa itu. Mata Tan Yun suram, aku akan menjagamu nanti, ucap Tan Yun. Setelah mengatakan ini, mata Tan Yun sosok itu melintas dan muncul di depan jenderal Bai Feng yang terluka parah, Paman, kamu telah menderita, jangan khawatir, keponakan pasti akan memberimu dan mendapatkan keadilan untuk pasukan keluarga Bai, ucap Tan Yun. Setelah berbicara M, Tan Yun ingin menjelaskan tali kai yang mengikat dewa agung jenderal Bai Feng dipotong oleh Sier Long Feng, Dan nadanya cukup keras, Tuan Muda Jing, tolong berhenti, Raja Dewa kita memiliki perintah, dan tidak ada yang diizinkan untuk menambang tambang besi meteorit waktu di sini tanpa izin. Siapapun yang berani menambang dapat membunuh terlebih dahulu dan kemudian membayarnya. Adapun jenderal besar Bai Feng, itu juga kebaikan jenderal besar ini, ucap Sier Long Feng. Mendengar ini, Tan Yun menjadi lebih marah dan berbalik tiba-tiba, menatap Sier Long Feng, Bunuh dulu dan mainkan nanti, aku akan pergi ke ibumu, ucap Tan Yun. Setelah Tan Yun memarahi, tangannya baru saja menyentuh tali, dan ketika dia hendak melepaskannya, suara Sier Long Feng tiba-tiba tenggelam, Tuan Muda Jing, Anda adalah murid Lord Tianzun, dan Anda tidak berhak ikut campur dalam konflik antara raksasa Titan kita dan pasukan keluarga Bai, tolong hargai dirimu sendiri, ucap Sier Long Feng. Mendengar ini, Tan Yun menutup telinga, hanya melepaskan talinya, dan terbang ke tanah sambil memegang Dewa Agung Bai Feng. Yuner, kamu harus berhati-hati, ucap Bai Feng. Dengan ekspresi khawatir di wajahnya, jenderal besar Bai Feng perlahan menoleh dan melihat ke arah hutan, suaranya yang lemah menunjukkan kebencian yang mengerikan, Yuner, kamu harus membayar 3.000 pohon tentara yang mati. Mereka hanya menambang, dan tangan mereka dipotong secara brutal oleh para Titan, dan kemudian mereka dibacok sampai mati, ucap Bai Feng. Mendengar ini, Tan Yun tercengang ketika dia melihat ke belakang dan melihat hutan, ketika mayat tentara keluarga 3.000 Bai, yang kehilangan kedua tangannya dan meninggal secara tragis, kepalanya terasa pusing. Amarah, kemarahan tak terkendali, Tan Yun meledak. Tan Yun mengepalkan tinjunya dan membuat suara berderit. Wajahnya suram dan menakutkan. Dia berjalan ke tepi hutan selangkah demi selangkah, gemetar karena marah, membungku dalam-dalam ketiga ribu mayat dan berkata, Jika saya tidak butuh bahan pemurnian, kamu juga tidak datang ke tambang, kamu tidak akan terbunuh. Jangan khawatir, aku bersumpah di sini, aku ingin 300.000 Titan ini raksasa yang akan dikubur bersamamu, ucap Tan Yun. Mendengarkan kata-kata Tan Yun, 97.000 tentara keluarga Bai yang menunggu Bai Feng tercengang. Di sisi lain, Sier Long Feng, Sier Long Cheng, dan Tasi Caesar mengejek. Sier Long Feng mengirim transmisi suara kepada mereka berdua, Jing Yun membunuh putra raja dewa kita pada upacara ulang tahun Li Xi'in dan Li Xi'in, Membunuh prajurit dewa Titan kita, bahkan jika kita mati, kita akan membunuhnya sampai mati, melampiaskan kemarahan kita untuk raja dewa kita, ucap Sier Long Feng. Sier Long Cheng berkata melalui transmisi suara, Oke, aku mendengarkan kamu, saudaraku, selama kamu bisa membunuh Jing Yun, bahkan jika kamu dieksekusi oleh Lord Tianzun, apa yang perlu ditakuti, ucap Sier Long Cheng. Ketika mereka bertiga mentransmisikan suara mereka, Tan Yun tiba-tiba berbalik dan menatap mereka bertiga dengan suara rendah, Siapa yang memerintahkan mereka untuk dibunuh, ucap Tan Yun marah, dan berteriak, Kemarilah, ucap Tan Yun. Jing Yun, kamu tidak ada hubungannya dengan itu, Tasi Kaisar dengan tegas berkata, Demi kamu yang be-murid langsung Lord Tianzun, Dewa Agung ini akan menahanmu lagi, kamu tidak tahu bagaimana memuji, ucap Taisi Caesar. Oke, Tan Yun berkata dengan senyum muram, Aku hari ini, selain menjadi murid langsung Tianzun, Aku akan membunuhmu sebagai tentara keluarga Bai, ucap Tan Yun. Wosh, Tan Yun berhenti berbicara omong kosong, dan melakukan langkah ilhi Hongmeng. Kecepatannya sangat cepat sehingga Tasi Kaisar melihat bayangan putih di depannya. Dalam sekejap, Tan Yun menghilang dari pandangan. Saat berikutnya, Tan Yun yang mengenakan jubah putih tiba-tiba muncul di atas bahu kanan Tasi Kaisar dan menghentakkan kaki kanannya ke bawah. Ah lengan jenderal besar ini, ucap Taisi Caesar. Retak. Di mata semua orang yang terkejut, Tasi Caesar yang dikenal karena kekuatan fisiknya, mengeluarkan ratapan yang mengerikan, darah berceceran, dan kerangka bahu kanan yang besar, hancur berkeping-keping dengan satu kaki. Darah menodai kekosongan, dan lengan kanan besar terbang menjauh dari tubuh. Ketika dia jatuh ke tanah, Tan Yun berubah menjadi sinar putih, berputar-putar di leher Tasi Kaisar dengan kecepatan tinggi, dan muncul di bahu kiri Tasi Kaisar. Kau memotong dulu tangan 3000 tentara keluarga baikku, lalu aku potong tanganmu dulu, ucap Tan Yun. Wajah Tan Yun sekejam hantu, kaki kanannya menunjuk ke bahu kiri Tasi Kaisar, dan dia menginjaknya dengan keras. Retak. Tidak. Suara retak tulang yang mengerikan terdengar hampir bersamaan dengan teriakan Tasi Caesar. Bahu kirinya pecah, kabut darah memenuhi udara, dan lengan kirinya yang panjangnya 300 kaki terbang menjauh dari tubuhnya. Tidak cukup untuk mematahkan lenganmu. Hancurkan untukku, ucap Tan Yun. Ketika suara acuh tak acuh Tan Yun terdengar, dia menghilang dari sisi Tasi Kaisar. Detik berikutnya, Tasi Kaisar mengeluarkan suara ratapan, tetapi Tan Yun bersamanya, lututnya melintas di depannya, menendang lututnya. Kaca, kaca. Saat Tasi Kaisar jatuh ke tanah, dia berteriak pada Sier Long Feng dan Sier Long Cheng, Selamatkan aku, Uchao Taisi Kaisar. Teriakan Tasi Kaisar untuk meminta bantuan berakhir dengan tiba-tiba, tetapi itu adalah tubuh Tan Yun dengan gelombang kekuatan Raja Suci Guntur menggelinding keluar dari tubuh, berubah menjadi armor guntur yang menutupi tubuh dengan arus petir. Tan Yun telah menggunakan tubuh pertempuran Hong Meng pada saat ini, alasan mengapa dia memadatkan armor guntur adalah untuk mencegah orang melihat bahwa dia menggunakan tubuh pertempuran Hong Meng. Hampir pada saat yang sama, Tan Yun memadatkan baju besi kematian dan baju besi perang Hong Meng, dan kekuatannya meningkat tajam, dan dia bisa merobek artefak tingkat 10 tingkat rendah dengan tangan kosong. Tan Yun menginjak wajah Tasi Kaisar dengan kaki kanannya, dengan sepasang pupil merah raksasa menatap Sier Long Feng dan Sier Long Cheng. Kedua bersaudara itu tercengang saat ini. Mereka tidak menyangka bahwa hanya dalam tiga napas, Tan Yun yang hanya Raja Suci peringkat keempat, dapat dengan mudah menghapus Kaisar Suci peringkat kelima Tasi Caesar. Saudara kedua, tantangan lompatan katak Jing Yun adalah melawan langit, dan itu bukan lawan kita, kita tidak perlu takut, ucap Sier Long Feng. Setelah Sier Long Feng memberi Sier Long Cheng transmisi suara, dia memandang Tan Yun, Jing Yun, katakan sesuatu jika Anda memiliki sesuatu untuk dikatakan. Jangan bunuh Jenderal Besar Tasi. Dia adalah satu-satunya putra wakil komandan kami di kota tentara Titan, ucap Sier Long Feng. Tan Yun menutup telinga, menatap kedua bersaudara itu dan berkata, segera, biarkan orang-orangmu melepaskan semua pasukan keluarga Baikou, ucap Tan Yun. Oke, selama kamu tidak membunuhnya, kami menjanjikan segalanya padamu, Sier Long Feng. Setelah menjawab, dia menghadap 300 ribu prajurit Dewa Titan, dia memerintahkan, cepat lepaskan, ucap Sier Long Feng. Segera, setelah 97 ribu tentara keluarga Baik dilepaskan, Tan Yun mengorbankan Senzu yang dihormati manusia dan ditangguhkan dalam kehampaan. Tentara keluarga Baikou, semua pasukan keluarga Baikou pergi ke Senzu, ucap Tan Yun. Segera, semua pasukan keluarga Baikou terbang ke Senzu, dan Baikou membawa ayahnya, Jenderal Dewa Agung Baifeng, dan menyapu Senzu. Saudara Jingxian, berhati-hatilah, ucap Baikou yang terluka bangkit dari tanah dan buru-buru naik ke Senzu. Tan Yun berkata kepada Jenderal Dewa Raja Suci tingkat 9 di Senzu, naiklah ke Senzu dan tunggu aku di 10 ribu makhluk abadi, aku akan berbicara baik dengan mereka, ucap Tan Yun. Baik Tuan Jing, ucap Dewa akan mengemudikan Senzu, terbang dengan kecepatan 10 ribu makhluk abadi dan melayang di kehampaan. Semua tentara keluarga Baikou di Senzu melepaskan indera ilahi mereka, meliputi Tan Yun dan 300 ribu tentara Titan dengan kekhawatiran di mata mereka. Baifeng berkata, Yuner, jangan impulsif, mereka banyak dan kuat, Paman khawatir kamu akan menderita, ucap Baifeng. Tan Yun berkata dengan suara dingin, Paman, kamu tidak perlu khawatir tentang saya, Anda hanya tinggal di sana, lihat saya untuk membalas dendam atas tentara keluarga Baikou yang mati, ucap Tan Yun. Tasi Kaiser yang diinjak-injak men transmisi suara ke Tan Yun, berkata, Jing Yun, kami telah melepaskan tentara keluarga Baikou, sekarang kamu bisa melepaskanku. Apakah kamu siap, ucap-ucap Tasi Kaiser. Mimpi, ucap Tan Yun tampak acuh tak acuh, menginjak kepala Tasi Kaiser dengan kaki kanannya dan perlahan mengerahkan kekuatan, tengkorak Tasi Kaiser berderit, tujuh lubang berdarah, dan jeritan itu membuat kulit kepala mati rasa. Jing Yun, kamu tidak bisa membunuhku, aku satu-satunya putra wakil Panglima Kota Militer Titan, dan aku telah membuat banyak sekali eksploitasi militer untuk melindungi perbatasan alam Dewa Hong Meng. Bahkan jika Anda adalah murid Lord Tianzun, Anda tidak dapat membunuh orang tanpa pandang bulu, ucap Tasi Kaiser. Pada saat ini, Sier Longfeng berkata dengan cemas, Jing Yun, berhenti, kamu tidak bisa membunuhnya, ucap Sier Longfeng. Oke, aku akan berhenti, Tan Yun merentangkan tangannya, dan sudut mulutnya menguraikan niat membunuh, tapi aku tidak akan berhenti. Pergilah ke neraka, ucap Tan Yun. Ketak, segera, kepala Tasi Kaiser diinjak oleh kaki Tan Yun, dan darah menyembur keluar, jiwa Tasi Kaiser benar-benar musnah dan mati. Jing Yun, kamu membunuh orang yang tidak bersalah tanpa pandang bulu, aku ingin memberimu pelajaran, ucap Sier Longfeng. Setelah itu, dia mengirim transmisi suara ke Sier Longfeng, suadara kedua, ayo pergi bersama, dan bunuh dia dengan cepat, ucap Sier Longfeng. Boom, setelah transmisi suara Sier Longfeng, dia membalik tangan kanannya, dan pedang raksasa muncul entah dari mana. Kemudian, tubuhnya melonjak hingga 3.000 kaki, dan kekuatan ilahi Titan keluar dari tubuhnya, dan cahaya pedang menebas ke arah wajah Tan Yun. Hampir pada saat yang sama, tubuh Sier Long juga melonjak menjadi 3.000 kaki besar, ketika dia membuka mulutnya, tombak ilahi terbang keluar dari mulutnya, dan di tangan kanannya melonjak menjadi 4.000 kaki besar. Dia menunjuk ke tombak ilahi, dan kekuatan ilahi para Titan di tubuhnya membengkak seperti air pasang, menelan kekosongan, menakuti 300.000 tentara ilahi para Titan untuk mundur, takut bahwa kekuatan yang tersisa dari jenderal besar akan mempengaruhi dia. Sier Longcheng memegang tombak ilahi, melayang ke udara, berputar-putar di udara, muncul di belakang Tan Yun, memegang tombak ilahi dan menusuk ke dalam kehampaan, ke lubang raksasa ruang gelap, ujung tombak tajam akan menusuk bagian belakang leher Tan Yun. Seolah-olah kedua bersaudara itu melakukan tembakan, itu adalah gerakan pembunuhan yang kejam. Di senzu dari 10.000 dewa, Jenderal Agung Bai Feng yang menggunakan indera ilahinya untuk mengintip, meraung dengan suara serak, Yuner, mereka ingin membunuhmu. Yuner, kamu bukan lawan mereka, lari, ucap Bai Feng. Tepat ketika Tuan Besar Bai Feng cemas, suara Tan Yun terdengar di benaknya, jangan khawatir, paman, aku akan membunuh mereka seperti menyembeli anjing, ucap Tan Yun. Mendengar ini, Jenderal Besar Bai Feng tercengang, menurut pendapatnya, bahkan jika Tan Yun melompat untuk menantang langit dan membunuh Kaisar Suci Tasi Caesar Peringkat 5, dia tidak bisa menjadi lawan dari saudara-saudara Sier Long Feng. Ini memang masalahnya, tetapi kepercayaan diri Tan Yun datang dari Patriark Roh Jahat Ungu, yaitu dari bantuan Zisan. Tepat ketika Dewa Agung Bai Feng bingung, apa yang terjadi selanjutnya di luar imajinasinya dan mengejutkannya dan semua pasukan keluarga Bai. Luar biasa terkejut. Di tengah perhatian semua orang, Tan Yun berkata kepada Zisan yang berada di Menara Lingkiao, dan berkata, Zisan, lakukanlah, ucap Tan Yun. Bawahan patuh, ucap Zisan. Mereka merasa bahwa kekuatan ilahi di Lingqi dipenjarakan. Pada saat yang sama, Sier Long Feng dan Sier Long Cheng yang menyerang Tan Yun, menjerit ketakutan, dan cahaya pedang seratus ribu kaki yang dia lepaskan menghilang. Ah, apa yang terjadi? Kekuatan Titan Jenderal Besar ini bagaimana mungkin dipenjara? Ucap Sier Long VG. Segera, dalam kehampaan, dia tidak bisa terbang di langit, jadi dia harus memegang pedang raksasa, menuki ke bawah, dan menebas Tan Yun. Ah, saudara tertua, kolam rohku juga dipenjara, Sier Long Cheng berteriak aneh, memegang tombak suci, dan menusuk ke arah bagian belakang leher Tan Yun. Bas, dalam getaran kekosongan, Tan Yun yang setinggi seribu meter, tiba-tiba bersandar, punggungnya seperti busur, dan dia menendang kakinya. Tiba-tiba, tanah retak. Setelah tombak ilahi yang ditikam Sier Long Cheng di bagian belakang leher, tubuh Tan Yun yang ditembak mundur muncul di bawah lutut Sier Long Cheng. Tan Yun berguling di udara dan menendang kaki kanannya dengan keras ke dada Sier Long Cheng. Jing Yun, ternyata kekuatan sucimu juga telah dipenjara, kamu dipenjara dengan baik, kamu dan Dewa Agung ini akan bersaing dengan daging, kamu memukul batu dengan telur, ucap Sier Long Cheng. Tinju kirinya meninju kaki kanan Tan Yun. Para titan dilahirkan dengan kekuatan ilahi dan tulang yang sangat keras, Sier Long Cheng sombong, dan satu pukulan dapat menghancurkan kaki kanan Tan Yun. Menurutnya, sekuat apapun tubuh Tan Yun, dia tidak sebaik dirinya. Namun, dia salah perhitungan. Bang, kaca, kaca, saat Tinju dan kaki bertemu, retakan tulang pertama terdengar, dan Tinju kiri Sier Long Cheng hancur, membuat jari-jarinya yang tersisa melayang. Ketika retakan tulang kedua terdengar, itu adalah kaki kanan Tan Yun yang menghancurkan kepalaan tangan kiri Sier Long Cheng, dan kemudian menghancurkan beberapa tulang rusuknya. Ah, kakak, selamatkan aku, ucap Sier Long Cheng berteriak, tubuhnya ditendang oleh Tan Yun. Saudara kedua, tunggu, saudara tertua ada di sini untuk menyelamatkanmu, ucap Sier Long Feng tampak cemas. Setelah pedang yang semula menebas kepala Tan Yun, dia memegang pedang raksasa dan berlari liar dari tanah, sekuat singa, menuju langit ke arah Tan Yun. Tian Wang Lao Zi tidak bisa menyelamatkanmu, pergi ke neraka, ucap Tan Yun membalik di udara, meletakkan kakinya di tanah, merentangkan tangannya, dan bergegas menuju Sier Long Cheng yang terluka dengan kecepatan tinggi. Dalam sekejap mata, Tan Yun menyusul Sier Long Cheng, dan sepasang tangan raksasa menggenggam pipi Sier Long Cheng. Rusak, retak, Tan Yun tiba-tiba mengerahkan kekuatan dengan kedua tangannya, memelintir leher Sier Long Cheng, darah menyembur seperti pegas, dan Tan Yun menarik kepala Sier Long Cheng. Plok, Sier Long Cheng menjadi mayat tanpa kepala, memuntahkan darah, dan jatuh ke tanah dalam debu. Saudara kedua, tubuh Sier Long Feng bergetar 5.000 kaki, dan air mata besar mengalir di mata raksasanya. Matanya merah, dan dia meraung dengan suara serak, Jing Yun, aku ingin membunuhmu, ucap Sier Long Feng. Baik kalau begitu, ucap Tan Yun menggenggam tangannya dengan suara yang dalam, dan kepala Sier Long Cheng di tangannya dihancurkan dengan paksa, dan janin jiwanya dihancurkan dan mati. Tan Yun tiba-tiba membungku, mengambil tombak raksasa yang jatuh ke tanah setelah Sier Long Cheng mati, menendang dengan kedua kakinya, dan tanah runtuh, memegang tombak raksasa dan menusuk tenggorokan Sier Long Feng. Sial, ketika percikan api memercik dan Sier Long Feng memegang pedang untuk memblokir, dia tampak ketakutan dan merasakan kekuatan yang tak tertandingi mengalir ke tangan kanannya dari pedang. Sier Long Feng mundur tiga langkah sebelum dia terhuyung-huyung berdiri dan berkata pada dirinya sendiri, aku tidak tahu teknik pemurnian tubuh seperti apa yang telah dipraktikan anak ini, kekuatan tubuhnya di luar imajinasi. Jika saya tidak bisa menggunakan kekuatan gaib saya, saya tidak bisa melawannya sembarangan, kalau tidak saya akan mati. Menghitung waktu, wakil komandan harus ada di sini, ketika wakil komandan datang, dia menemukan bahwa Jing Yun telah membunuh satu-satunya putra Tasi Kaisar, wakil komandan pasti tidak akan membiarkannya pergi, ucap Sier Long Feng di dalam hatinya. Setelah mengambil keputusan, Sier Long Feng memegang pedang suci dan berbalik dan hendak melarikan diri. Zisan, seberapa luas jangkauan kekuatan sihirmu yang memenjara, ucap Tan Yun memegang tombak raksasa dan mengejar Sier Long Feng ketika dia bertanya. Puan, dalam keadaan normal, kekuatan gaib kurungan saya dapat mencakup radius 10 ribu kaki, dan dengan seluruh kekuatan saya, saya dapat mencapai radius 30 ribu kaki, ucap Zisan. Mendengar ini, Tan Yun berkata melalui suaranya, baiklah, pergi semua keluar, tutupi 30 ribu kaki, tunggu aku. Setelah membunuh binatang ini, aku ingin mulai membunuh, ucap Tan Yun. Baik Tuan, di telinga Tan Yun, Zisan di menara Lingkiau berkata, Tuan benar-benar ingin 300 ribu titan mati, dan dengan 3 ribu pasukan keluarga baik dikuburkan bersama mereka, ucap Zisah. Benar, Tan Yun menyuarakan suaranya dan berkata dengan tegas, ada alasan lain mengapa aku membunuh mereka, bukan hanya untuk membalas 3 ribu pasukan keluarga baik. Dalam masa lalu, Raja Dewa Titan tidak hanya mengkhianati. Aku, dan seluruh titan, bergabung dengan musuh alam dewa Si Yuan dan alam dewa Kaos untuk mencekik mantan bawahanku. Aku akan menghancurkan 300 ribu titan hari ini, dan saya akan menghancurkan para titan di masa depan, ucap Tan Yun. Ketika Tan Yun membuat transmisi suara, dia sudah menyusul si Erlong Feng dengan tombak raksasa, dan berkata dengan tegas. Jika Anda memiliki kekuatan gaib, saya tentu saja tidak akan menjadi lawan Anda, adapun sekarang, aku akan membunuhmu seperti anjing yang menyembeli, ucap Tan Yun. Bas, Tan Yun mencondongkan tubuh ke depan dalam keterkejutan kekosongan, jari-jari kakinya terbanting ke tanah, tangan kanannya mengepalkan tombak raksasa, dan tubuhnya menusuk bagian belakang leher si Erlong Feng setinggi 5000 meter dari udara rendah. Kecepatannya sangat cepat sehingga si Erlong Feng ketakutan dan tiba-tiba menoleh. Meskipun dia lolos dari nasib menusuk lehernya, ujung tombak yang tajam, dengan semburan darah, menembus leher si Erlong Feng. Ah, si Erlong Feng meraung kesakitan, menoleh tiba-tiba, mengangkat pedang ilahi, menebas kekosongan, dan menebas alis Tan Yun. Sementara Tan Yun menghindar dengan tergesa-gesa, ujung pedangnya menebas dari dadanya, meninggalkan noda darah yang dangkal. Wosh, pecahkan untukku, ucap Tan Yun. Tan Yun tiba-tiba berbalik ke samping, mengayunkan tombak raksasa sebagai tongkat, dan menariknya ke arah kaki kanan si Erlong Feng. Tidak, retak, darah menyembur, disertai dengan suara retak tulang yang jelas, tulang kaki kanan si Erlong Feng patah, dan darah menembus kulit. Si Erlong Feng mengandalkan kaki kirinya, dan ingin mencoba melarikan diri. Tan Yun melemparkan tombak ilahi dengan tangan kanannya, dan dengan aliran darah, menusuk si Erlong Feng dari punggung, dan keluar dari dadanya, dan menikam si Erlong Feng keluar dari dadanya, menetap di tanah. Wosh, Tan Yun melompat, muncul di atas si Erlong Feng, dan menginjak punggungnya. Jing Yun selamatkan hidupku, retak, permohonan belas kasihan si Erlong Feng berhenti tiba-tiba, tulang punggungnya diinjak oleh Tan Yun, dia berbaring di tanah menyemburkan darah, dan tidak bisa mengeluarkan suara apapun kecuali erangan. Dia lumpuh di tanah, darah terus mengalir keluar dari mulutnya, dan tubuhnya yang setinggi lima ribu kaki berkedut hebat. Matilah, ucap Tan Yun membungku dan mengambil tombak raksasa, menembus tengkorak si Erlong Feng dengan darah merah. Sejauh ini, kota tentara Titan, tiga dewa besar semuanya akan terbunuh. Pada saat ini, pemandangan yang sulit dilihat orang dengan mata telanjang benar-benar terjadi, tetapi begitu, setelah mayat si Erlong Cheng, si Erlong Feng, dan Tasi Caesar, jejak kekuatan jiwa yang ramping dan halus terbang keluar. Segera setelah itu, tiga dewa besar keluar dari mayat itu, dan untayan esensi darah terbang ke langit seperti mimpi, dan jatuh ke alis Tan Yun. Ketika kekuatan jiwa dan esensi darah menembus ke alis Tan Yun, mereka langsung pergi ke kolam roh dan ditelan oleh hati Hong Meng. Kekuatan jiwa dan esensi darah memasuki jantung Hong Meng, muncul di langit Hong Meng, dan perlahan-lahan terbang ke istana raksasa di sebelah Tan Mansion di daratan Hong Meng. Pada saat ini, di permukaan istana raksasa, sejumlah besar pengorbanan darah dan jiwa terlahir kembali, perlahan-lahan meluncur di dinding istana seolah-olah hidup. Selama jelajah, kekuatan melahap dipancarkan, dan kekuatan jiwa dan esensi darah dihirup ke dalam istana, dan dengan cepat masuk ke alis Yuyan di sofa dan menghilang. Lalu setelah itu, bagaimanakah kelanjutan ceritanya? Next di episode berikutnya ya, Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.